Di Jawa Tengah tahun 2015 ke 2016 kan turun cukup signifikan. Ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan di semua satuan kewilayahan ya dengan mengedepankan lima fungsi kepolisian, baik itu lalu lintas, sabara, serse, pimas, dan intelkam. Nah upaya-upaya yang dilakukan kita kategorikan dalam empat langkah yaitu langkah yang pertama adalah tahapan deteksi. Di deteksi ini kita memaping semua jenis kejahatan, modus superandi, pelaku serta jaringannya, serta kerawanan wilayah. Kemudian kita amati seluruh aktivitas jaringan tersebut yang sudah dipetakan melalui kegiatan penyusupan, undercover, dan lain sebagainya. Kita bangun, kita bina jaringan informasi, kemudian kita juga bangun saluran informasi yang mudah, murah, dan cepat. Termasuk kita kedepankan polsek sebagai basis deteksi. Kemudian langkah dalam tataran preemptif, kita mengoptimalkan peran babin KAMTEMAS yang setiap desa ada satu orang untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap KAMTEMAS. Di sini kita berdayakan seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan lain sebagainya. Selain itu kita juga meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kriminalitas. Kita pasang spanduk, stiker, pamflet, iklan di media. Kemudian juga kita membangun daya cegah dan daya tanggal masyarakat terhadap kriminalitas, sehingga masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya. Upaya berikutnya adalah tahapan tataran tindakan kepolisian yang berifat preventif. Kita berdayakan pengamanan swakarsa yang ada di desa. Kita intensifikasi kegiatan kering syarsa. Jadi di resarsa itu sudah kita bagi-bagi wilayahnya. Kemudian kita intensifikasi kegiatan pengamanan dan patroli, khususnya di tempat-tempat yang rawan kriminalitas dan jam-jam tertentu. Termasuk kita sudah akan launching, nanti akan launching masalah smell police, termasuk di situ ada panic button. Nah untuk tindakan yang represif, di sini kita melakukan penegaan hukum. Langkah-langkahnya melalui upaya penyelidikan berhadap kelompok tertentu yang memang sudah terindikasi kuat, sering melakukan tindak pidana, melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana tersebut apabila memang sudah dirasakan cukup alat buktinya. Melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang dikhawatirkan akan membahayakan jiwa masyarakat maupun petugas.